Anda menyaksikan News Adit Pukul 17, Wax Indonesia Barat, saya Valerina Daniel. Pemerintah Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengkritik harga aftur PT Pertamina yang lebih mahal jika dibandingkan dengan aftur internasional. Diketahui harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta untuk penerbangan domestik sebesar Rp7.114 per liter, sedangkan untuk penerbangan internasional sebesar Rp46,6 sen Amerika atau sekitar Rp6.500 per liter. Jonan mengkritik BUMN untuk tidak mengutamakan keuntungan tetapi harus sebagai motor pembangunan di daerah. Apabila Pertamina tidak ingin menurunkan harga aftur dan tidak memasuk aftur ke bandara-bandara kecil karena alasan merugi, Jonan menegaskan pihaknya siap membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk memasuk aftur. Jonan menekankan agar harga aftur bisa diturunkan karena sebagian besar biaya operasional mas kapal penerbangan untuk biaya bahan bakar aftur. Terakhir, statement Pertamina itu saya kira tidak benar ya. Karena BUMN itu tidak semata-mata ditujukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga sebagai agen pembangunan loh. Kalau nanti misalnya Pertamina mencabut ya saya masukkan saja yang bukan Pertamina di bandara-bandara. Kan bandara-bandara yang kecil-kecil kan milik perhubungan dia juga pasang instalasi tidak pernah bayar kan sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih.